Intro Pemirsa keseberataan penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama memenuhi target jumlah kuota yang disediakan Nangkaya SMP Negeri 25 Banjarmasin di Jalan Intan Sari, Kelurahan Basiri, Banjarmasin Selatan di penerimaan tahun pelajaran 2023-2024 hanya 60 orang siswa baru yang mendaftar dari 160 orang jumlah kuota yang disediakan Kada seberataan penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama memenuhi target jumlah kuota yang disediakan Nangkaya SMP Negeri 25 Banjarmasin di Jalan Intan Sari, Kelurahan Basiri, Banjarmasin Selatan di penerimaan tahun pelajaran 2023-2024 hanya 60 orang siswa baru yang mendaftar dari 160 orang jumlah siswa yang disediakan Demikian di penerimaan Kepala SMP Negeri 25 Banjarmasin Hairan WT Akuni Prima TV Baisukan Selasa 11 Juli 2023 Menurut Hairan, saban tahun siswa yang mendaftar terus berkurang Berbagai usaha telah dilakukan untuk memenuhi kota peserta didik dengan memasang sepanduk informasi di sejumlah titik di sekitar sekolah Bahkan ada calon peserta didik yang sudah diterima namun tiba-tiba mencabut berkasuan berpindah ke sekolah lain Penerimaan siswa baru disini kan artinya setiap tahun itu yang pengalaman sudah kan kurang kalus Cuma kadang-kadang adakah jauh orang usaha Sebenarnya kami sudah mengusahakan lebih usaha lebih itu sudah banyak Artinya yang kada pernah dilakukan oleh kepala sekolah dulu kita lakukan Contoh kita memasang sepanduk sudah jauh-jauh hari ke besiri ke masjid-masjid, kerupian, gemukasana Artinya supaya dengan visi-misi yang sudah kita ajukan semacam terobosan seperti kita Kalau kita membaca asma husna kan biasa Nah ini kita memadakan terobosan ini Ya apa Apa, sholat jenajah itu Bahkan cara memelihkannya Artinya memang kekurangan ini sudah Apakah setiap tahun memang kurang Pak atau kayak apa Pak? Ya, setiap tahun ini berkurang terus Sementara itu Wakil Kepala SMP Negeri 25 Banjarmasin Yanto Mengaku cukup membingungkan dengan penerapan sistem jurnasi Yang kinggawai ini Kada sesuai dengan peruntukannya Seharusnya penerapan jurnasi di setiap satuan pendidikan Bisa sesuai dengan jarak atau radius Yang telah berlaku di sistem PPDB jalur jurnasi Agar jumlah kota siswa yang diterima bisa merata di seluruh sekolah Saya merasa kita sama dengan yang lain Ada perbedaan Cuman mungkin beberapa sekolah itu Ada yang bertanya-tanya itu Jumlah siswa di sana pun berkurang dari yang tahun-tahun terdahulu Dan juga kelas di sekolah SD itu kan Ada banyak Satu kelas atau dua kelas saja Ada beberapa sekolah juga itu Pembali cuma rasa isinya di bawah 30 Oleh karena ada beberapa sekolah yang dekat dengan di kita Yang kapasitasnya cukup besar Mungkin sebagian tersebut ke sana Sebagian juga menurut masyarakat Ada yang ke madrasa dan pondok Kalau dalam sistem jurnasi Ulu masih belum merasa belum Kenapa? Karena kalau dalam sistem pemahaman ulu seorang yang Mengenai zona itu kan ada di sejarah Jarak yang tersedot Ke sekolah sekitar Nah nyatanya kan masyarakat di daerah sini Itu Hampir dikatakan tidak masuk kemari Sedangkan yang gurunya kan Walaupun pilihan kedua Ya gurunya ke dalam sistem zona itu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya